Tidak istirahat, tidak pernah istirahat sebenarnya Kepala sekolah itu bisa 24 jam kalau mau Betul-betul mau kerja, gak berhenti-berhenti bisa 24 jam ini Saya tahu apalagi Pak Ahyarulani Beliau ini sudah malam melintang sebagai kepala sekolah Saya kena beliau sejak NPS di Talang Padang Kemudian NPS Kota Agung Nah dengar lagi masuk NPS Satu Bandar Langkong Nah saya misi-misi, kita ke NPS aja Mengapa tujuan kami ke sini ini Sebelumnya Pak saya perkenalkan, saya bawa rombongan 34 Siswa, putra putri ini, kebetulan ini icak-icak ini Kelas keunggulan, masih icak-icak, belum berkeran, masih belajar Baru tahun ketiga, kita membuat kelas berbasis IT Baru tiga tahun ini usianya kita membuat kelas berbasis IT Karena kita kepengen Kepengen sekalipun kita di kampung Tapi kota yang paling besar kota Agung ya Bu Baru tiga tahun ini tahun kedua Ya anak kelas delapan yang belajar yang menggunakan ID Mereka punya laptop masing-masing gitu Karena kalau sekolah nampaknya pemerintah belum mampu menyediakan semuanya Nah ini Kalau rombongan belajar sekolah kami 27 Jumlah murid, kalau tidak salah ini, mana siapa tahu nambah lagi, kalian nambah satu 954 Siswa 43 pegala negeri burunya, honor 28 Baru yang sahodernya, juga posnya habis diri di honor Nah itu Luas area tanah kurang lebih 100 ribu persegi Sehingga kita kasih tanti sore Untuk susah untuk meminirkan apalagi tahun ini di daulat untuk K13 Tapi kami tidak meminirah Dengan keperbatasan mungkin pemerintah di dalam layani kami khususnya di SMP kami Kami tidak mau kalah Tidak mau diam Kalau saya pernah bercerita dengan Pak Bupati Pak, saya baru pulang dari Makassar Salah satu sekolah di Kaltar itu Biaya operasionalnya satu tahun dari pengguna 3 miliar Tapi saya tidak mau kalah Supaya Pak Bupati tidak kalah Tunjangan kepala sekolahnya 5 juta Tapi saya tidak mau kalah Yang saya inginkan bagaimana SMP satu kota Agung Dalmak berdekat ini bisa dirubah Bisa masuk pagi itu harapan kami Dan ya mohon doa juga kepada Pak Ahyar Karena beliau ini adalah aluni SMP satu kota Agung Beliau pesan dengan saya Bu Narmi itu sekolah saya Jangan diancurin ya Insya Allah tidak Insya Allah tidak Itu sepuluhnya tentang profil sekolah kami Dan tujuan kami kesini pertama tentunya silaturahim Insya Allah dengan dijalin silaturahim, silaturahim ini Kita akan menambah wawasan tentunya Dengan ngobrol-ngobrol nanti Nah tambah ilmu Karena kalau tidak mau belajar Kita akan selalu tertinggal Sementara kita belajar pasti tertinggal terus Bu Masih itu Kita lari satu langkah Orang sepuluh langkah bisa-bisa Apalagi kita tidak berdua kapan Jadi ini sudah dua tahun kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini Yang pertama ke MTS 2 Mengapa kami memilih kepada sekolah agama Sesuai dengan program pemerintah pembentukan karakter Perikulum 13 itu menekankan kepada pembentukan karakter Sikap mental Apalagi hampir murid kami 99% muslim Kami tidak ingin mencetak anak-anak kita Generasi kita ke depan Generasi yang hanya cerdas Dalam hal ilmu pertawa Tetapi tidak bisa lagi ditawar-tawa Agama nomor satu Sehingga kita kepingin ke depan Baru ini Pak Kamu murus SM51 itu Untuk kelas IT itu Cus yang kita pembentukan Cus amanya hafal Baru itu saja Pak Nah kita kepingin nanti Seperti anak-anak itu Jadi intinya kita kesini Ingin menimba ilmu Ingin belajar Kami